Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Harvina Utami di program Berita Joss. Polres Tanjung Cabung Barat mengeluarkan program Pelampung atau Pelayanan Masyarakat Puskesmas Ampung Polri yang diluncurkan pada selasa 4 Agustus 2021. Program Pelampung Polri ini adalah salah satu inisiasi dari Kapolres Tanjabbar, yaitu AKBP Guntur Saputro sebagai upaya untuk percepatan pelayanan hingga ke pelosok-pelosok desa dan daerah parit yang ada di wilayah Kabupaten Tanjabbar. Selama ini, sejumlah nakas harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ases ke sejumlah lokasi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terlebih memang kondisi jalan yang cukup sulit dan akan becek ketika musim hujan. Kondisi di tengah pandemi ini juga menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam menerima vaksin. Kehadiran Puskesmas Ampung ini diharapkan menjadi solusi untuk mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat terutama dalam upaya percepatan vaksinasi. Kapolres Tanjabbar AKBP Guntur Saputro menyebut bahwa kapal yang dijadikan sebagai kapal Ampung tersebut adalah kapal barang bukti dari tindak pidana penyeludupan Benur yang menjadi tangkapan pihak Polres Tanjabbar beberapa waktu lalu. Kapal Ampung tersebut telah mulai diluncurkan dan dioperasikan perdana hari ini dengan membawa sejumlah vaksinator menuju Pangkal Babu, Desa Tungkal 1, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar. Menggunakan kapal Ampung dengan perjalanan lebih kurang satu jam, Kapolres bersama dengan vaksinator dan sejumlah kelengkapan vaksin menuju Pangkal Babu. Sambutan dari sejumlah masyarakat sudah mulai menunggu untuk dilakukannya vaksinasi. Kapolres menyebut bahwa diharapkan dengan adanya kapal Ampung tersebut dapat membantu percepatan vaksinasi. Di sisi lain, Bupati Kabupaten Tanjabbar, dalam kesempatan hadir tersebut mengapresiasi program dari Polres Tanjabbar. Ia menyebut bahwa upaya ini adalah sebagai bentuk dukungan dari Polri untuk percepatan vaksinasi. Hari ini bersama vaksinator dari Pusmat Tungkal 1, Pusat Madinan Kesehatan, kita mendatangi dan menggapai masyarakat kita menggunakan kapal vaksinasi untuk melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat kita yang ada di sisi timur ini. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih sudah menonton!